Tutorial cara servis karburator untuk motor bitcarbo pertama-tama kita buka dulu kopernya menggunakan obeng plus 5 biji baunya kita lepas kemudian kita congkel seperti ini setelah lepas kita buka tutupnya kemudian kita buka tutup atas kemudian kita buka baut aki semuanya dua-duanya kemudian kita buka soket CDI dua-duanya kemudian kita keluarkan untuk bendik untuk rumah si kering kita tarik keluar ya karena joknya mau kita buka kemudian kita sediakan kunci 10T kita buka bautnya 4 biji ya setelah terbuka kemudian kita copot kemudian kita buka untuk selang yang menuju filter dari karburator kemudian selang AIS selang vakum kemudian gunakan obeng plus untuk membuka keleman ke filter kemudian mur 10 nya kita buka menggunakan kunci 10T kita congkel kemudian kita lepas untuk karburatornya kemudian kita sediakan lap untuk menutup supaya gak ada baut yang masuk kemudian kita gunakan kunci 12 untuk mengendorkan selang gas setelah kendor kemudian kita sediakan obeng plus ataupun obeng min kita cabut untuk selang bensin kemudian kita buka untuk sistem cuk otomatisnya nah setelah saya buka ternyata ini cuknya udah gak dipakai sama sekali ya mungkin udah patah ataupun hilang nah ini udah disumbat ataupun dimampetin oke langsung saja kita bongkar ya untuk manipulnya kita buka dulu kemudian kita buka bagian cuknya ya disini kita buka menggunakan obeng plus nah setelah saya buka disini sudah dimatikan ya ini udah ditutup menggunakan plastik teman-teman seperti ini karena untuk sistem cuknya ini udah rusak ya udah gak tau kemana tapi gak apa-apa cara ini pun aman oke tinggal kita buka semua komponennya kita buka-buka bautnya ya kemudian ada pair nah ini ada pakum nih karet pakumnya kita pisahkan ya jangan kita cuci menggunakan bensin oke kemudian kita buka untuk keseluruhan baut-baut di bagian kalburator itu menggunakan obeng plus ya nah setelah terbuka seperti ini kita buka untuk main jet pilot jetnya menggunakan obeng min ya kita lepas dua-duanya kemudian hole nya juga kita buka menggunakan kunci 7 ya teman-teman kunci 7 kita lepas semuanya karena kita mau bersihkan untuk keseluruhannya nah setelah itu kita gunakan penusuk ya untuk membuka pelampung bensinnya usahakan itu harus benar ya mendorongnya dari kanan ya dari kanan ke kiri jangan dari kiri ke kanan nanti kalau salah mendorong nanti macet oke kemudian untuk setelah nanginya kita lepas menggunakan obeng min disini ada pair ya kemudian kita cuci dulu menggunakan bensin bagian luarnya setelah luarannya kita cuci menggunakan bensin dan kita kuas-kuas baru kita semprot menggunakan karbo cleaner nah disini kita semprot di bagian seluruh lubang-lubangnya ya kita semprot sampai bersih di lubang-lubangnya pokoknya yang ada lubang-lubangnya kita semprot ya teman-teman kita bersihkan dari kotoran-kotoran yang mengerak istilahnya seperti itu ya kita bersihkan untuk keseluruhannya supaya lebih optimal dan maksimal kalau membersihkan menggunakan cleaner nah di bagian setelah nanginya juga kita bersihkan oke setelah dibersihkan baru kita semprot-semprot untuk keseluruhannya ya teman-teman semuanya sama pilot jet main jet setelan angin kita bersihkan menggunakan karbo cleaner ya teman-teman seperti ini caranya dan dipastikan untuk lubang hole kemudian main jet pilot jet itu jangan sampai tersumbat ya harus ada lubangnya kalau misalkan tersumbat itu berpengaruh besar ke performa mesin oke semuanya udah beres nih teman-teman tinggal kita proses perakitan nah disini untuk sistem cuk otomatisnya nah disini saya gunakan lagi plastik ya cara ini aman ya teman-teman gak bakalan kenapa-napa ke mesin pokoknya aman supaya gak kabur silang samnya soalnya ini kan sistem cuknya udah gak ada ya kalau misalkan ada cuknya ya gak bakalan kenapa-napa teman-teman tapi karena disini untuk jarum cuknya gak ada hilang kemudian disumbat dari sononya ya sudah saya pakai cara ini aja kalau misalkan semuanya masih ada gak perlu di kayak giniin tapi cara kayak gini pun aman ya teman-teman ini hanya menonaktifkan sistem cuknya saja oke kemudian kita pasangkan plastik kemudian kita kencangkan lagi oke teman-teman setelah kencang kemudian kita proses pemasangan bagian bagian hull ya menggunakan kunci 7 kita kencangkan setelah itu main jetnya kita kencangkan juga menggunakan obeng min secukupnya saja kemudian pilot jetnya juga kita pasangkan ya teman-teman kencangkan secukupnya saja oke kemudian kita pasang pelampung dan jarum pelampungnya ya seperti ini nah kita masukkan posisinya seperti ini kita masukkan nah yang ada geriginya disimpan di sebelah kiri ya jangan salah pasang soalnya kalau salah pasang nanti gak bakalan masuk oke ini udah oke kemudian tinggal kita pasang aja karetnya kemudian kita pasangkan lagi kemudian kita kencangkan lagi untuk bautnya jangan sampai tertukar jangan sampai pakai yang pendek supaya gak cepat selek oke udah selesai semuanya tinggal kita proses pemasangan setelah anginnya kemudian ada per harusnya ada ring dan karet cuman disini udah gak ada ya teman-teman tapi gak apa-apa kita pasang aja langsung mungkin sebelum-sebelumnya saat pembongkaran itu hilang ataupun gak lupa kepasang itu untuk ring dan karetnya untuk setelahnya saya putar keluar 6 putaran ya teman-teman supaya langsung pas oke kemudian untuk pakumnya kita bersihkan menggunakan lap saja ya kita lap-lap saja kemudian skip jarumnya itu jangan sampai lesot ya ini udah oke semuanya tinggal kita proses pemasangan kemudian kita pas-paskan dulu harus pas ya untuk posisi karetnya karena kalau gak pas itu menyebabkan berbat bahkan tidak bisa digas oke pasang per disini pernya udah dipotong 1 cm kemudian kita pasang tutupnya kemudian kita proses pengencangan ulang teman-teman oke setelah kencang semua ya baru kita coba tiup ya menggunakan angin nah dari sini kita tiup nah ini udah oke ya udah naik tuh pakumnya berarti udah gak seret udah gak apa-apa pokoknya oke tinggal kita pasang manipul kemudian kita kencangkan lagi setelah kencang semua kita proses pemasangan kita kasih lem di bagian packingnya supaya tidak terjadi kebocoran pakai lem tribun kemudian kita pasang cuknya dipasang aja lah cuknya meskipun gak berfungsi tapi kita pasang aja seperti ini kemudian tutupnya kita pasangkan kencangkan kemudian kita masukkan lagi tali gasnya ya kita kencangkan menggunakan kunci 12 setelah itu kita pasang selang bensin kemudian pembuangan bensin kemudian kita proses masukkan ke filternya dan filter udaranya kita semprot dulu ya teman-teman karena disini untuk memperpendek durasi udah saya semprot duluan tinggal kita pasangkan lagi murnya kita kencangkan menggunakan kunci 10T kemudian kelemanya menggunakan obeng plus kemudian ini selang ventilasi kita pasangkan kemudian selang yang menuju filter dari karburator kita pasangkan lagi kemudian kita kunci ya nah kunci lagi seperti ini menggunakan klemanya nah setelah itu kita pasang selang AIS kemudian selang pakum bensin kita sedot dulu supaya saat hidupkan udah langsung nyala kemudian kita masukkan ke manipul nah setelah masuk semua posisinya seperti ini ya teman-teman perhatikan ini selang ventilasi dan ini selang dari karburator menuju filter oke kita pasang lagi jognya pasangkan kabelnya kita masukkan lagi untuk semua kabelnya nah disini untuk CDI nya udah di jumper ya teman-teman untuk mengatasi stator jetrak jetrak videonya udah ada di video sebelumnya oke kita pasangkan lagi tutupnya kemudian kita pasang aki pasang CDI bendiknya posisikan ke posisinya kemudian rumah sikring kita pasangkan semuanya ya pokoknya mudah ya teman-teman pasti bisa oke setelah kancang semua tinggal kita pasang lagi tutupnya seperti ini kita proses hidupkan ya teman-teman nah teman-teman ini udah langsung hidup nah kita diamin ya ini udah setelahnya udah pas ya 6 putaran keluar untuk setelah anginya dan langsamnya pun udah nggak saya ubah nah jadi ini seperti posisi semula oke teman-teman ini langsung bagus ya teman-teman langsam ataupun idle teman-teman bisa buka lagi untuk tutup joknya seperti ini nih caranya nih kita matikan dulu ya kita buka nah kita buka dari atas disini nih kita lepas dulu nah disini kita buka ya kemudian nah disini ada clip nih kita lepaskan kalau misalkan teman-teman mau setel langsam ataupun idlenya nah disini tinggal teman-teman putar aja kalau mau besarin putar ke kanan kalau mau ngecilin putar ke kiri seperti itu dari sini ya teman-teman oke jadi seperti itu caranya kemudian untuk teman-teman yang mau lebih irit ataupun lebih boros kita bisa setel anginnya setelah anginnya dari pinggir sini ya di bodinya udah ada lubang itu tinggal kita putar-putar aja kalau misalkan mau lebih boros tinggal putar ke kanan kalau mau lebih irit kita kendorin putar ke kiri oke teman-teman ini udah selesai tinggal kita pasang lagi untuk covernya ya nah disini udah aman ya udah oke pokoknya langsam bagus tarikan bagus nggak berebet nah jadi seperti itulah teman-teman tutorial cara membersihkan bagian karbulator untuk motor bit karbu yang tadinya untuk sistem cuknya sudah di nonaktifkan tapi ini masih normal ya teman-teman jadi nggak berpengaruh besar oke teman-teman ya mudah-mudahan video ini bermanfaat